Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Saya Mia Audina dan rekan saya Lasma Dameria Kak Fitri Sulahsama Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan yaitu variabilitas permakokinetik dan permakodinamik usia subjek Faktor yang mempengaruhi keadaan subjek yaitu ketika obat dikonsumsi oleh pasien sehingga menghasilkan kadar obat cairan dalam darah yang menuju reseptor dan akan menghasilkan efek yang dimana ademai ini dipengaruhi oleh usia penyakit, obesitas, kehamilan polimorfisme dan lain-lain farmakokinetik yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang absorsi atau penyerapan obat distribusi penyerapan obat metabolisme, mekanisme kerja obat dan ekskresi atau pengeluaran obat dengan kata lain farmakokinetik adalah mempelajari pengaruh tubuh terhadap suatu obat yang pertama ada absorsi dimana obat melalui rute oral dan parenteral pada anak sebanding dengan pasien dewasa pada bayi dan anak sekresi asam lambung belum sebanyak pada dewasa sehingga pH lambung menjadi lebih alkalis pada neonatus sekresi asam lambung relatif rendah tetapi apakah ini mempengaruhi absorsi dan kemanfaatan terapi oral belum banyak diselidiki umumnya absorsi oral pada bayi dan anak tidak jauh berbeda dengan dewasa pada usia lanjut efek-efek pada tubuh dan respon obat yang mungkin terjadi yaitu berkurangnya keasaman lambung berkurangnya aliran darah ke saluran gastrointestinal dan berkurangnya laju mortalitas gastrointestinal kemudian distribusi obat pada bayi dan anak berbeda dengan orang dewasa karena adanya perbedaan polume cairan ekstraselular total air tubuh komposisi jaringan lemak dan ikatan protein polume cairan ekstraselular lebih relatif tinggi dibandingkan orang-orang dewasa barir darah otak pada bayi berulahi relatif lebih permeable hal ini memungkinkan beberapa obat melintasi aliran darah otak secara mudah keadaan ini menguntungkan misalnya pada pengobatan meningitis dengan antibiotika ikatan protein plasma obat sangat kecil pada bayi dan baru mencapai nilai normal pada umur 1 tahun hal ini oleh karena rendahnya konsentrasi albumin dan plasma dan rendahnya kapasitas albumin untuk mengikat molekul obat keadaan ini menjadi penting pada bayi malnutrisi dan hipoalbuminemia pada usia lanjut efek-efek pada tubuh dan respon obat yang mungkin terjadi pada fase ini adalah akibat berkurangnya air tubuh pada orang lanjut usia obat-obat yang larut dalam air akan lebih berkonsentrasi terdapat peningkatan dalam risiko lemak terhadap air pada lanjut usia orang-orang yang lanjut usia mempunyai serum protein dan kadar albumin yang berkurang kemudian metabolisme pada neonatus memiliki kemampuan lebih rendah untuk metabolisme obat yang rentan dibandingkan dengan bayi dan anak-anak secara umum metabolisme obat oleh enzim hati belum sempurna pada neonatus setelah lahir kapasitas metabolisme akan naik secara dramatis dari sekitar sper 5 hingga sper 3 tingkat orang dewasa selama minggu pertama kehidupan perbandingan relatif volume hepar terhadap berat badan menurun dengan bertambahnya umur dengan perbandingan relatif ini volume hepar pada bayi berulah akhir lebih dari 2 kali dibandingkan anak usia 10 tahun itulah sebabnya menjelaskan mengapa kecepatan metabolisme obat paling besar pada masa bayi hingga awal masa kanak-kanak dan kemudian menurun mulai anak sampai dewasa pada usia lanjut efek-efek pada tubuh yang dan respon obat yang mungkin terjadi pada fase ini adalah penurunan produksi enzim hati aliran darah dan fungsi hati total waktu paruh dari obat-obat meningkat dan dapat terjadi akumulasi obat metabolisme obat menginaktifasi obat dan merupakan persiapan untuk eliminasi oleh ginjal pada eliminasi melalui ginjal pada neonatus fungsi ginjal belum berkembang secara sempurna sehingga ekspresi obat pada neonatus obat lebih lambat neonatus memiliki kemampuan yang rendah memekatkan urin sehingga pH urin rendah sehingga mempengaruhi ekspresi beberapa senyawa fungsi ginjal secara keseluruhan mendekati tingkat dewasa pada akhir atau tahun pertama sejak kelahiran pada neonatus kecepatan filtrasi glomerulul dan fungsi tubulus masih imatur diperlukan waktu sekitar 6 bulan untuk mencapai nilai normal umumnya GFR pada anak-anak sekitar 30-40 dewasa oleh karena itu pada anak obat dan metabolit aktif yang diaksesil lebat urin cenderung berterakumulasi sebagai konsekuensinya obat-obat yang dieksresi dengan filtrasi glomerulus seperti misalnya digoksi dan gintamisin dan obat-obat yang sangat berpengaruh sekresi tubuler misalnya penisilin paling lambat dieksresi pada bayi baru lahir dengan demikian seiring dengan bertambahnya usia diperlukan evaluasi ulang terhadap dosis yang digunakan kemudian pada usia lanjut efek-efek pada tubuh dan respon obat yang mungkin terjadi pada fase ini adalah penurunan aliran darah ginjal dan penurunan laju filtrasi glomerulus sebanyak 40-50% kemudian farmakodinamik yaitu adalah pengkajian kuantitatif mengenai respon tubuh terhadap suatu obat pada bayi dan anak pengikatan pada protein plasma yang lebih sedikit sehingga terdapat obat bebas lebih toksisitas mudah tercapai dosis antibiotik harus diturunkan aktivitas enzim hati yang lebih rendah sehingga waktu paruh lebih panjang ada kemungkinan akumulasi obat dan jaringan yang sedang tumbuh dengan cepat pada bayi dan anak-anak dapat lebih pekat terhadap obat tertentu sehingga terapi kortikosteroid yang menghambat pertumbuhan pada bayi dan anak-anak pada pasien lanjut usia relatif lebih sensitif terhadap aksi dari beberapa obat peningkatan sensitivitas reseptor terutama reseptor di otak penurunan mekanisme homeostatic misalnya homeostatic kardio-paskular kemudian konsep fisiologi dan kinetika pada pediatrik secara fisiologi beberapa organ penting belum matang seperti halnya orang dewasa oleh karena itu akan mempengaruhi proses formakokinetik obat dan perubahan akan terjadi sejalan dengan pendewesaan sehingga mempengaruhi respon obat pada pasien anak-anak pada neonatus variasi kerja obat terjadi pada neonatus karena adanya variasi karakteristik biologis pada bayi yang baru lahir diantaranya masa tubuh yang kecil kandungan lemak tubuh yang rendah pulum air tubuh tinggi dan permeabilitas beberapa membran lebih besar seperti pada kulit dan sawar otak ada beberapa faktor fisiologi yang mempengaruhi pemberian obat pada bayi yaitu absorsi pada bayi dan anak distribusi metabolisme dan ekskresi pada bayi dan anak kemudian untuk perhitungan rejemen dosis pemberian terapi obat pada anak dengan rumus dosis pemeliharaan anak 1,4 dikali berat badan anak dalam satuan kilogram per 70 kilogram pangkat 0,7 dikali dengan dosis pemeliharaan dewasa kemudian untuk dosis untuk bayi clearance bayi dibagi clearance dewasa dikali dengan dosis dewasa contoh soal rejemen dosis umum untuk dewasa suatu obat adalah 20 mili sekali dalam sehari berapakah dosis harian yang direkomendasikan untuk umur 3 tahun dengan berat badan 10 kilo yaitu dimasukkan rumus pada berat badan anak yaitu 10 kilo per 70 dikali dengan dosis dewasa 20 mili didapatkan hasil 7,17 atau disamakan menjadi 7 mili sekali dalam sehari karena diharapkan waktu varuh lebih pendek pada anak-anak dibandingkan orang dewasa anak-anak mungkin perlu diberikan obat 2 kali daripada sekali dalam sehari kemudian untuk perhitungan rejemen dosis pada usia dini yang dimana pemberian dosis obat pada bayi perlu dipertimbangkan dengan seksama karena adanya perbedaan antara bayi dan orang dewasa sehubungan dengan farmokinitika dari farmakologi obat perbedaan komposisi tubuh dan kesempurnaan pertumbuhan hati dan fungsi ginjal merupakan sumber yang potensial dalam hal farmokinitika ada pun contoh kasus di bawah ini yaitu tentang perhitungan dosis panisilin G dan terlampir juga rumusnya seperti berikut sehingga didapatkan dengan perhitungan dengan pendekatan PK T1 bagi T5 didapatkan hasil 20 mg setiap 24 jam atau dengan perhitungan lain dengan rumus CLAR kemudian ada contoh perhitungan regimen dosis pada pediatrik seperti yang terlampir kemudian problem kesehatan lanjut usia yaitu dimana aspek kesehatan pada lansia ditandai dengan adanya perubahan faal akibat faal akibat proses menua meliputi gangguan penglihatan gangguan pendengaran perubahan komposisi tubuh saluran carna hepar ginjal sistem kardiopaskular sistem pernafasan sistem hormonal sistem musku loskeletal kemudian ada pun formula perhitungan clearance keratin yang paling sering digunakan pada lateklinis adalah formula hokrov gold atau cg untuk memperkirakan clearance keratin crcl digunakan secara rutin sebagai cara sederhana untuk memberikan perkiraan fungsi ginjal residual yang andal pada semua pasien dengan ckd rumusnya adalah sebagai berikut keratin clearance pada pria yaitu 140 dikurang usia dikali berat 6 kg per keratin serum dikali 72 pada keratin clearance pada wanita keratin clearance jantan dikali 0,85 kemudian kemudian selanjutnya yaitu persamaan mdrd yaitu singkatan dari modification of diet in renal disease study yaitu adalah persamaan studi mdrd terlaca idms untuk metode keratin yang dikalibrasi ke metode referensi yaitu sebagai berikut ini yang dimana persamaan tersebut tidak memerlukan variabel berat badan atau tinggi badan karena hasil yang dilaporkan dinormalisasi menjadi 1,73 mm3 luas permukaan tubuh yang merupakan luas permukaan rata-rata orang dewasa yang diterima selain itu persamaan dipalidasi secara luas pada populasi kaukasia dan afrika amerika antara usia 18 dan 70 tahun selain itu dengan gangguan fungsi ginjal dan telah menunjukkan kinerja yang baik untuk pasien dengan semua penyebab umum penyakit ginjal selanjutnya persamaan dipalidasi pada pasien yang lebih tua dari 70 tahun tetapi EGFR yang diturunkan dari MDRD mungkin masih menjadi alat yang berguna untuk penyedia yang merawat pasien yang lebih tua dari 70 tahun berikut terlampir perbandingan antara rumus koglov-gol equation dan MDRD study equation baik kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu tentang variabilitas permakokinetik dan permakodinamik usia sujek yaitu terdiri dari usia dini terdiri dari neonatus bayi dan anak dan usia lanjut kemudian mensimulasikan regimen dosis pada usia dini dan menganalisis permasalahan usia lanjut menggunakan persamaan koglov-gol dan MDRD demikian demikian presentasi kami dari kelompok 2 maaf jika banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati